Aku mulia dia, ya biasa aja, kemarin aku sempat ketemu sama mereka, aku sempat capa mereka, ya. Memang menanggapi Lesti Bilar saat ini seperti apa mom? Karena kan Mami sempat dekat juga kemarin kan? Aku mulia dia, ya biasa aja, kemarin aku sempat ketemu sama mereka, aku sempat capa mereka, ya mereka halo, udah gitu aja, dan aku juga gak mau cari masalah lagi dengan ngambil-ngambil kayak kemarin lah, gak enak. Ya emang berarti ada sempat miskom kemarin ya, jatohnya ya? Miskom itu maksudnya gimana? Karena memang kan gak ada yang melarang saya untuk mengambil mereka ketika itu. Bahkan ada pimpinannya juga di sana, jadi gak masalah kan gitu. Kecuali ada larangan, tidak boleh nge-vlog di sana, mungkin saya tidak akan nge-vlog. Kalau misalkan gak ada larangan, ya saya orang yang bisa mematuhi peraturan kok. Harus izin, harus kayak gimana, saya pasti akan mematuhi peraturan. Tapi kalau misalkan gak ada larangan, ya tiba-tiba seperti itu kan temen-temen, saya lihat. Tapi semuanya, kemarin aku datang pun juga secara profesional, dan mereka alhamdulillah tidak membahas itu pun. Dan saya datang ya untuk fan-fan saya, dan saya datang pun untuk melakukan pekerjaan saya secara profesional. Sosok Lesti dan Bilar sendiri seperti apa sih, Mam? Anaknya baik, Bilar sendiri anaknya sopan. Lestinya sendiri anaknya sopan. Dan selama ini mereka gak ada yang gak sopan atau merasa bahwa mereka adalah star, sindrom star, kalau menurut aku ya. Yang ada malah mereka menurut saya nih, mereka selama ini fine-fine aja sopan. Cuman kalau mereka sudah masuk dalam manajemen, ya memang mereka harus diatur. Cuman kalau yang kemarin itu kan memang saya bukan gak ngerti aturan. Jadi memang tidak ada yang aneh-aneh di sana. Ada bos juga kemarin, ada Bu Maria. Bu Maria itu selaku pimpinan di sana lah, pimpinan produksi di sana. Dan gak ada yang melarang aku untuk ngoplog gitu. Dan mereka pun kemarin waktu aku wawancara juga fine-fine aja, tidak ada larangan. Jadi itu aja. Gimana karakter vokalnya dia, gimana kalau menurut DP itu? Karakter vokalnya, semakin ke sini, semakin ke sini. Oh Lesti ya? Oh kalau Lesti memang bagus, dia punya, anak itu punya skill. Anak itu, apa namanya, nomor satu, orang yang binter nyanyi itu banyak. Tapi yang mempunyai attitude yang baik itu yang seribu satu. Kita bisa bertahan ya karena kita punya attitude yang baik. Ya mudah-mudahan dengan kerendahan hati dia bisa bertahan. Ya kan? Jadi kalau misalkan dia jangan pernah merasa bahwa kita sudah pinter segalanya, terus kita harus bisa semena-mena sama orang lain. Dan selamanya kita ada di atas. Jadi kita tetap harus baik sama semua orang. Bakal bisa jadi diva tuh, Pak? Ya Lesti bakal bisa jadi diva kalau Lesti akan tetap selalu seperti itu, rendah hati. Tapi ini Lesti sama Bilar menurut Mami cocok nggak sih? Cocok-cocok saja. Kalau jodoh kenapa nggak ya, Mas? Seperti yang kemarin aku waktu kemarin habis di take down itu kan ada di YouTube aku. Ibaratnya jodoh itu semua Tuhan yang mengatur. Kalau misalkan mereka dipertemukan dengan pekerjaan dan ternyata bisa menghasilkan rezeki, kan semua orang seneng, Thomas. Tapi kalau ternyata ada tumbuh perasaan cinta, yang menjodohkan mereka kan netizen. Ternyata jodoh ya kenapa nggak? Saya mah dukung-dukung aja ya kalau misalnya. Saya mah dukung-dukung aja orang saya seneng, anak-anak muda saya ingat. Anak masa-masa muda saya dulu jatuh cinta sama Saipol, jatuh cinta sama Aldi, jatuh cinta sama AA, jatuh cinta sama masa-masa muda dulu lah. Kan mereka juga masih anak-anak muda. Jadi ya diapresiasi aja lah selama mereka tetap pada koridor yang benar. Mi sempat pengen nge-vlog bareng Mi, udah di lobby. Mas sih, cuman saya orangnya mungkin agak gengsi ya mas. Jadi semenjak masalah itu saya bilang sama mereka, aduh asal jadi takut saya mau nge-vlog sama kalian. Saya bilang gitu. Kasi liwat dulu lah. Ada yang mau liwat dulu.